Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih berjumpa lagi di channel bengkel simpang tiga untuk video kali ini ya untuk teman-teman kita dapat pasien motor VKZR VKZR ya ini kasusnya di bagian engkolannya itu ngelos ya di bagian engkolannya ngelos jadi ngelosnya itu seperti dikubling ya bukan ngelos ngelos total bukan ya dia kayak dikubling ya kan kalau dikubling ya setelah cara nih anulur enak ngomong ini ngeset ya Nah ini kondisinya baknya sudah saya lepas ya ini kenapa saya lepas ini untuk melihat penyakitnya itu posisinya dimana ya kalau biasanya itu yang di video-video saya itu yang sering terjadi di bagian sini di bagian caga caga kupling dan di bagian rumah caga kupling atau mangkok gandanya yang sudah kalah ya itu yang sering saya jelaskan lah untuk video yang ini untuk monitor yang ini itu berbeda ya untuk teman-teman ini sudah saya cek eh kerusakannya itu dimana itu kerusakannya di bagian sini di bagian ini saya kalau nyebutnya itu kaki empat ya kaki empat atau apa ya dudukan kampas kupling lah ya Nah ini sudah kalah kemungkinan sudah kalah tapi belum saya cek Nah untuk teman-teman cara mengetahui eh penyakitnya itu di bagian sini di bagian dudukan kampas kupling atau kaki empatnya caranya gampang untuk teman-teman Hai A posisinya ini baknya dibuka gitu terus dimasukkan gigi ya dimasukkan gigi terus bannya ini bannya ini loh bannya ini sambil diputar sambil diputar kedepan ya sambil diputar di kedepan terus sambil di cek di bagian sini ya kalau di bagian sini yang muter itu hanya bagian ininya aja posisi enggak dikupling gigi lo ya posisinya enggak dikupling gigi terus setelannya yuk normal Coba kendurin ya setelannya setelan kupling itu normal standar-nya wes kenduri baik kenduri saydi weh supaya gerak ini anu nih abis 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 ya Nah jadi kayak gini ya untuk teman-teman ini tinggal di bagian gigi yang bawah ini ya eh dikasih ganjel kayak ginilah ya ini supaya lebih pelengaran ya untuk mengetahui di rusaknya itu di bagian sini nih kayak gini contohnya kita sambil putar ke depan untuk rodanya ya nah nah ini teman-teman dilihat di ini bagian sini ya yang muter ininya aja nah kayak dikupling ya toh padahal ini enggak di enggak dikupling gigi ini setelannya ini Apple Lengaran ya Coba di kenduri tenang coba Hai Ben Ben Apple Lengren Ben konceng-konceng ganti tuh main ke di pencet di tahan ya Nah ini kayak gini nah nah kalau ini posisi kompresinya padat atau motor habis lemaran atau ganti blok otomatis ini enggak kuat untuk eh obok Lengren ya untuk diengkol itu enggak kuat pasti ngeset ini kerusakannya di bagian sini biasanya itu dia agak jenong ya di bagian eh kaki empatnya itu itu karena ke makan kampas ganda ya eh kampas kampas ganda kemakan kampas kupling maksudnya salah ngomong lor ayo selangsang aja kita buka kita buktikan ini kita buka sini jadi monitor ZR itu macam-macam ya penyebab kit starter atau engkolan ngelos itu macam-macam tempatnya terus yuk berbeda-beda kasusnya judulnya sama bagian engkolan ngelos nah tapi harus dipahami ngelosnya itu seperti apa untuk teman-teman itu ngelosnya ngelos total atau ngelos seperti motor dikupling nah itu harus dipahami disitu nah kalau ngelosnya itu ngesut kayak dikupling itu itu penyakitnya kebanyakan itu di bagian sini ya di bagian rumah atau dudukan eh kapas kuplingnya jatuh nah ini kita buka dulu nah ini kita cek ya makanya kalau untuk menentukan penyakit eh engkolan yang ngelos itu harus di eh apa yang ada harus di Hai cek terlebih dahulu itu ngelosnya seperti apa ngelos total atau ngelos kayak dikupling nah kayak gitu gitu nah di bagian sini ya teman-teman yang kalah itu ini yang kalah inilah kelemahan untuk vegaset air karena apa karena dia tidak menggunakan perkupling dia pakai plat nah inilah selesai nah ini ini sudah jenong kelihatan ya Eh udah jenong udah kalah udah aus atau udah geko ya kalau kelihatan dari fisiknya ini dudukan ini baru tapi bukan yang asli ya untuk teman-teman ya ini bukan yang asli jadi kalau teman-teman mau ganti bagian dudukan kampas kupling ini atau kaki empat itu diusahkan yang asli ya diusahkan yang asli supaya lebih tahan lama ya enggak eh engkolanya itu Hai supaya enggak gampang ngelos karena kalau ngelos kayak dikupling itu ya di sini penyakit ya ya kalau untuk kampas kupling ya bagus kampas kupling enggak enak masalah ini juga kampas kuplingnya baru lor ini ya baru kampas kuplingnya itu penyakitnya disini ini dua-duanya ini jenong nah inilah penyebabnya ya nah disini sudah saya siapkan teman-teman alat kaki empatnya yang asli ini bedanya dimana kalau kita bungkusnya dibuang ya seumpama bungkusnya dibuang nih kalau melihat kode yang asli dimana ya di sini lor nih anggap aja lah perbedaannya lo ya perbedaannya nah bisa dicek teman-teman ini yang asli yaitu ah 5d9 ky52 nah ini kosong polos ini enggak ada kode tulisan aja enggak ada tuh lainnya udah positif yang mitasi lah kalau yang asli Oh beda ya dari beratnya itu beda berat yang asli begini makanya kalau pilih alat apalagi untuk motor vegaseter jangan coba-coba ya kalau yang mitasi jangan coba-coba yaitu nanti kalau yang mitasi ya tim boleh enggak lama penyakitnya kembali lagi nah terus belinya juga enggak boleh eh yang sebelah asli yang sebelah mitasi jangan kalau bisa sepaket seperti ini ya paket seperti ini nah ini asli ya 5d9 ini kodenya 5d9 lor nah terus asli di bagian penutupnya ini juga ya ini 5d9 opo xcd ya xcd positif Yamaha xcd wah lalu nah ya xcd juga lho xcd gitu gitu bisa mohon ya xcd ya xcd ya xcd ya xcd ya oh hahaha tak krik sorry sorry lor aku kak kak mudeng aku bahasa Inggris yang ini ya sorry memang apa ya bukan orang pendidikan jadi macai bocor kengen lagi membaca kayak gini aja salah-salah lho ya mohon maaf ya ini lho pokoknya layanan sama sama toh nah sama kya 4-1 sama imin dua ini ya ini satu berarti ini kw2 asli tapi kw2 ya biasa ya asli di toko itu kan bukan sama kayak asli yang dari bawaan apa lengar ini bawaan pabrik loh ya pokoknya ya asli kayak gini ya ini baru yang patent lalu kampasnya gimana ngasih ya kampasnya kalau punya dana enak sing asli ya kalau enggak punya dana ya ya nomor-nomor dua enggak papalah atau yang sedang-sedang kayak gitu enggak papa ya karena ya kalau asli semua ya mungkin teman-teman keberatan kayak gitu ya Yes ini kita cuci dulu ya enggak cuci KB enggak paling cuci bagian sini aja lah ya Yes tak cuci dulu nanti untuk perakitan kita ambil gembar lagi Oke ini sudah kita bersihkan ya lanjut kita proses pemasangan kita pasang dulu untuk eh rumah kapas kupingnya ini untuk teman-teman yang mau praktek sendiri di rumah harus diperhatikan ya jangan sampai salah Oke ya di bagian sini ini kalau dilepas ya yang ini di bagian sini sini ada ring untuk teman-teman di bagian sini ada ring tipis eh enggak ada ya ini sudah nggak ada di bagian sini ya ini ada bos harus dipasang seperti ini itu terus rumah kampas kupingnya Hai nah jangan lupa untuk kering yang berikis seperti ini ini dipasang dulu ya ini untuk kaki empat yang baru yang asli ya kita pasang seperti ini nah oke lor nah di bagian sini ada ring ring pengancing ntar ntar bener dulu agak mengot sitik Hai ah dari pengancing murnya seperti ini karena ini udah halo apa lengkapnya udah putus semua lor ya Hai akhirnya harus dipasang ntar ah tini baru kencangin murnya pasang mure nah ini kita buat alat yang seperti ini ya untuk teman-teman untuk ganjel nah nah seperti ini lalu kita pasang untuk kampas kuping yang baru Nah untuk pemasangan kampas kuping ini harus di eh lumuri dengan oli yang bersih sebelum dipasang ya nih kita kasih oli dulu lor kita basahin oli dulu oli bersih loh ya jangan oli bekas nah seperti ini ya baru kita pasang dread ya toh habis itu baru plat baru platnya ini loh Hai ah ini ada titik tiga ada pernya juga jangan lupa dipasang pere ini fungsinya per ini supaya nggak nyelip untuk kampas kupingnya ah kalau menurut saya kayak gitu ya pasang seperti ini baru kampas kuping lagi thread habis itu dipasang untuk lawannya atau penutup kampas kuping ini ini asli juga kita pasang kita putar cari untuk topnya ya Nah seperti ini habis itu Hai di bagian sini ya itu sepertinya kalau nggak salah tapi ya itu ada pelore untuk tadi itu nggak ada pelore jadi untuk gigi mau apa kuping manual dari andel giginya itu enggak berfungsi tadi ya ini kita pasang dulu kecelor ini pelornya itu untuk ukuran kelahar setang atau kone setang ini sama kita pasang seperti ini baru setiknya ini ya setik itu habis itu mangkuk e-mangkuk yang seperti ini itu baru eh plat atau pengganti perkupling barat baru plat yang untuk menekannya seperti ini terakhir-mangkuk terakhir 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 Oke ini sudah selesai ya lanjut kita tes lagi kayak tadi ya Kita ganjel bagian bawah terus kita puter untuk rodanya apakah di bagian dudukan kampas kupling atau dudukan kaki empatnya ini muter ya kalau enggak muter berarti nanti waktu diengkol otomatis akan bagus ya atau enggak ngelos ya Nah kondisinya seperti ini untuk teman-teman sebelum dipasang baik nah ini harus dipastikan pastikan enggak ngelos nah ini bagus ya kalau tadi ya kalau tadi kita ganjel seperti ini sebelum kita ganti ke dudukan kampas kupling atau kaki empatnya dia ngelos ya ini muter yang bagian ini muter Nah itulah makanya engkolanya itu agak ngelos ya disitu penyebabnya Oke kita tutup dulu baik ya tutup dulu untuk pengetesan eh oke hari ini sudah selesai ya tinggal kita tes untuk eh diengkol masih ngelos atau enggak ya kontaknya gini kita ketiga ke wordannya Oke diensi diensi oke ini untuk engkolannya bagus mantap ya lor udah selesai ya jadi untuk teman-teman kalau di bagian ini di bagian kaki empatnya atau dudukan kampas kuplingnya itu sudah jenong ya atau sudah haus ya atau udah dekok itu bukan di bagian engkolannya saja yang ngelos tapi untuk tenaganya pasti berkurang alias ngeden ya kayak gitu ya jadi seperti itu ya untuk teman-teman harus di periksa terlebih dahulu atau dibongkar terlebih dahulu dicek untuk penyakitnya itu apa baru dulu beli alat Oke Oke teman-teman semoga video ini bisa bermanfaat jangan lupa dibantu like dan komen subscribe nya ya sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih